Good morning guys, ketemu lagi dengan Jurnal Lembu dan terima kasih sudah mampir untuk melihat kembali video berikut ini dan kebetulan banget video ini merupakan request dari beberapa teman yang minta gue untuk di-review ulang gara-gara mereka penasaran banget tentang Envivo 12 ini untuk apaan? kalau kamu yang sudah S2 atau kamu yang sedang menjalin S2 pasti kenal namanya program IBM SPSS AMOS untuk penelitian tugas akhir di mana pasti kalian akan melakukan research dan khususnya untuk penelitian kuantitatif jadi kurang lebih gambarnya seperti ini suatu kali gue ikut seminar dan gue diajarkan mengenai SPSS dan AMOS ini diingatkan kembali di masa S2 gue dulu tapi ada satu alat yang namanya Envivo 12 di mana ini dipakai sebagai analisis untuk data kualitatif software penasaran dong? kayak apaan? makanya gue ikut seminar itu lalu diperkenalkan ternyata Envivo adalah software yang biasa digunakan untuk penelitian kualitatif penelitian kualitatif itu bertujuan untuk eksplorasi dan pemahaman data secara lebih mendalam menurut Bandur 2014 dan kebetulan banget dalam seminar itu yang mengajar adalah Pak Bandur sendiri jadi kita diajarkan jadi dari Envivo ini merupakan salah satu serial software analisis data kualitatif yang paling menarik digunakan serial ini sendiri merupakan software terkemuka dan paling banyak digunakan peneliti kualitatif di dunia saat ini kemampuannya tergolong tinggi sejak pencarian data, kompilasi hingga penyusunan teori jadi kemampuan grafis ditunjukkan dalam penyusunan diagram dari teori yang terbangun gue sih penasaran jujur siapa yang siapa yang gue sih penasaran jujur siapa penciptanya ini sebenarnya yang bisa merangkum begitu hebatnya dan kebetulan dalam Envivo ini gue ngetes pertama dari text-text dari website gue download kemudian bisa di coding bisa kelihatan hasilnya lalu kedua gue tes dari sosial media khususnya twitternya Donald Trump gue ingin melihat apakah cenderungan yang dihasilkan dari twitternya Donald Trump dan itu bisa melalui Envivo 12 ini so buat kamu yang penasaran silahkan ikuti video ini terus dan kalau kamu penasaran bagaimana ingin mendapatnya ini kebetulan Envivo 12 Anda bisa download di website-nya hari aja tulis Envivo 12 ke website aslinya kemudian pilih trials kita tunggu sebentar dan kerennya dia memberikan waktu 14 hari untuk uji coba dengan data yang full dan Anda tinggal pilih disini mau Mac atau Windows kalau pilih Windows silahkan klik kemudian arahkan ke bawah dan lihat dulu pastikan komputer Anda cocok dia Windows 32 bit atau 64 bit ya pastikan dulu caranya gimana penasaran ketik disini tulis di XDA dan klik disini nanti di dalam data sini ada pukupan Windows 32 atau Windows 64 silahkan Anda coba Anda download dulu nanti kita berlanjutkan ke sesi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati